Intro Hai Sobat Kece, ini adalah Badminton Flash, program dari Info Kece yang akan mengupdate berita terkini seputar Badminton. Jadi, pastikan kamu subscribe ke channel ini, agar gak ketinggalan update berita seputar Badminton dan hal menarik lainnya. Jangan lupa juga, klik tombol like pada video ini ya! Pasangan ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan Rian Agung Sabutro, berhasil melangkahkan kaki mereka ke bawah final kejuaraan dunia bulu tangkis 2017. Pada laga semi-final yang berangsung di Glasgow, Skotlandia, Sabtu 26 Agustus 2017, Ahsan Rian sukses menaklukan pasangan asal Jepang, Takeshi Kamura Keigo Sonoda. Ahsan Rian mencatatkan kemenangan Strike Games 21-12-21-15 dalam tempo 37 menit. Ahsan Rian tampil begitu impresif pada gym pertama. Mereka mendominasi jalannya dengan menunjukkan rotasi permainan yang baik. Penempatan bola yang apik dari Ahsan Rian menjadi kunci kebersilan mereka pada gym pertama. Sesi ini pun ditutup keduanya dengan kemenangan yang cukup telak 21-12. Kamura Sonoda mencoba memperbaiki performa minor mereka pada gym kedua. Pasangan unggulan keempat itu mengawali dengan menorehkan dua angkai beruntun. Poin demi poin dikumpulkan, tetapi performa Kamura Sonoda rupanya mengendur jelang interval. Sempat mengontrol permainan, mereka akhirnya berbalik tertinggal dari Ahsan Rian. Ahsan Rian sukses membuat Kamura Sonoda kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Tunggulan Ahsan Rian pun bertahan hingga gym kedua berakhir. Mereka pun berhak memperoleh tiket ke babak final. Pada partai final, Ahsan Rian akan menghadapi Liu Cheng, Zhang Nan dari Tiongkok. Di laga sebelumnya, pasangan ganda campuran Indonesia Tantowi Ahmad Liliana Natsir lebih dahulu memastikan tiket keminal kejuaraan Dunia Belutangkis 2017. Pasangan unggulan ketiga itu berhasil mengalahkan wakil asal Hong Kong, Li Chun Hei Reginal Choi Ho Wah. Di dalam partai tersebut, Tantowi Liliana sukses menorehkan kemenangan dua gym sekaligus, 21-16, 21-13, dalam waktu 34 menit. Li Chao sebetulnya sempat memimpin 3-1 pada awal sesi gym pertama. Namun, Tantowi Liliana akhirnya menyalip perolehan poin sang lawan dan sukses mencetak skor 11-6 sebelum interval. Setelah interval, performa Tantowi Liliana tak mengendur. Poin demi poin mereka ciptakan sehingga berhasil mengantongi gym pertama. Demikian pula pada gym kedua, Li Chao mencoba melawan setelah interval dan menipiskan selisih poin menjadi 8-9 dengan pasangan Indonesia. Akan tetapi, Li Chao gagal memanfaatkan situasi itu. Mereka kembali tertinggal cukup jauh dan tiket final akhirnya diraih oleh Tantowi Liliana. Pada laga final, Tantowi Liliana akan berhadapan dengan unggulan pertama pada turnamen ini, Zheng Siwei Chengki Cheng yang mengalahkan pasangan Chris Edcook, Gabriel Edcook dengan skor 21-15 dan 23-21. The Olympic champions through to the final of the world championships once more. Gold medalists in 2013. And they will contest another final tomorrow. Their second final is a pair and for this lady, incredible. Terima kasih telah menonton!